Ya, mengenai rencana dimulainya Liga 1 nanti di akhir November, kita menyambut sangat positif ya. Tapi yang penting menurut saya, kita harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas tragedi kanjuruhan sampai tuntas. Karena ini sangat penting, ini harus didahulukan, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Dan disini saya mengajak semua pihak untuk menghilangkan ego masing-masing. Kita evaluasi, kita lihat dimana yang perlu kita perbaiki. Dari mulai regulasi, dari peraturan, dari kondisi stadion, dari prosedur perlaksanaan, hingga protokol kesehatan dan protokol keamanan. Semuanya harus kita evaluasi bersama, demi kebaikan bersama. Saya ingin nantinya pada saat kita semua sudah siap, kita akan mulai lagi Liga 1 dengan lebih baik, dengan lebih aman dan nyaman bagi semua pencipta sepak bola di Indonesia. Apakah nanti formatnya diubah, atau harus bubble, atau sistem kontur ramen, karena waktu yang mepet dan sisa pertandingan yang masih banyak. Kita berhitung, kita sama-sama.